Semoga video ini membantu teman-teman yang mau menanam timun di pegunungan yang sulit dengan air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah admin hari ini menempati janji kepada bapak sutris nomohadi untuk meninjau tanaman timunnya Yang waktu itu kita bagi dua benih timun luminto good f1 dengan bapak sutris nomohadi dan beliau tanam disini teman-teman Karena disini lokasinya jauh dari air teman-teman ya Ini lokasi pegunungan admin hari ini akan edukasi kepada bapak sutris nomohadi untuk membuat drip sederhana teman-teman ya Drip irigasi sederhana untuk di pegunungan Nah bagi teman-teman kalau mau tahu juga seperti apa drip irigasi yang sederhana untuk tanaman mentimun di pegunungan Yuk teman-teman juga simak tutorialnya pada hari ini Oke teman-teman kita langsung ke TKP Selamat menyaksikan Nah teman-teman Alhamdulillah sudah sampai kita di lokasi kebunnya Wah Alhamdulillah bapak saya bisa berkunjung kesini untuk nengok tanaman timunnya bapak Alhamdulillah teman-teman seperti ini tanaman timun bapak sutris nomohadi Ini seperti ini penampakan hari ini untuk tanaman timunnya Alhamdulillah teman-teman ya sudah tumbuh Wah ini sudah tumbuh bapak ya Iya Alhamdulillah Ini bapak nanamnya hari apa pak Hari 4 hari ini 4 hari kesini berarti bapak nanamnya hari apa ini hari Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin Bapak hari apa nanamnya Hari Senin Hari Senin berarti ini baru 4 malam bapak ya Iya Alhamdulillah teman-teman baru 4 malam sudah tumbuh untuk benih lumintu gold F1 Ini Wah ini Wah ada 2 teman-teman Oh iya bapak untuk penanaman ini kan ini tumbuh Ini waktu menanamnya seperti apa dikasih insek tidak pak Pas nanamnya pas Kita kasih camur ini puradan Dikasih puradan Oh iya 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 Karena takut dimakan semut Oh iya Alhamdulillah tumbuh bapak ya Alhamdulillah tidak dimakan semut Bisa teman-teman saksikan Ini benih lumintu gold F1 teman-teman Hampir semua tumbuh teman-teman ya Nah ini Ini tumbuh Nah ini tumbuh Alhamdulillah teman-teman Sudah tumbuh Ya bapak kita akan memberikan pencerahan kepada bapak Untuk membuat irigasi sederhana dari botol air mineral Ya kita prakteknya di sebelah situ bapak ya Oke bapak untuk yang pertama kita siapkan patok Yang pertama kita siapkan patok ya teman-teman Lalu kita ikat ke sini teman-teman ya Untuk patoknya supaya lebih kokoh Nah saya juga bawakan alat sederhana bapak ya Ini saya bawakan penitih Dan juga Saya bawa botol air mineral Lalu saya bawa ini Tali Dan gunting Nah ini Alat untuk kita membuat Irigasi sederhana Untuk tanaman timun di pegunungan Nah saya juga bawa air Untuk kita Ngetes nanti Berhasil atau tidak Nah caranya cukup mudah Ini botol air mineral 1600 ml Atau 1 liter setengah Nah Untuk yang pertama Kita iris dulu bagian ininya Bagian Bawahnya Kita gunting dulu Nah kita gunting seperti ini Lalu Di bagian bawah Kita tusuk Menggunakan Seperti ini bapak Bisa juga menggunakan jarum Bagian bawah sini bapak ya Di sini Nah Satu aja cukup Atau 2 juga boleh Seperti ini Nah Lalu sekarang Kita tinggal Ikat pada lanjaran ini bapak Nah cara mengikatnya Seperti ini ya Dari botol Ke kayu Kita lilitkan ke kayu dulu Lalu kita lilitkan Ke botol kembali Nah seperti ini Cara mengikatnya Kita ikat kembali Bagian bawahnya Nah Untuk selanjutnya Kita Coba Isi dengan air Untuk Drip Irigasi Sederhana kita Kalau misalkan Teman-teman Pengennya yang tetes Berarti Lubangnya Jangan gede-gede ya Tapi Kalau misalkan Pengen Gede Ya Seperti ini Lubangnya Jadi Sesuaikan dengan Selera saja Kalau misalkan Pengen hemat air Berarti lubang ininya Jangan terlalu besar Teman-teman ya Ini tutorial Semoga petani Mengaplikasikan Pada lahannya Ini bisa Untuk tanaman lain Juga teman-teman ya Bisa juga Untuk tanaman cabai Untuk tanaman Sayur-sayuran Yang lainnya juga Nah Kalau untuk hemat Caranya Kalau sudah besar Seperti ini Kita tinggal Tutup dengan Tanah Seperti ini teman-teman Nah jadi Supaya lebih hemat Airnya teman-teman ya Jadi nanti airnya Outputnya Tidak terlalu Boros Teman-teman ya Nah ini Airnya sudah Berkurang teman-teman Alhamdulillah ya Semoga Video ini Membantu Teman-teman Kalau mau Menanam timun Di pegunungan Nah Bapak Selain untuk penyiraman Ini Drip irigasi ini Bisa juga Bapak Untuk melakukan Pemupukan Bapak Jadi nanti Pas pemupukan Bapak Isi Irigasi ini Satu gelas Bapak Satu gelas Ya Satu gelas Dimasukkan ke Botol ini Nanti secara otomatis Pupuknya terserap oleh Tanaman Bapak Oh iya Untuk pupuknya Sudah siap belum Bapak nih Belum Oh iya Kalau pupuk organik itu Nanti ada kan ya Masih ada ya Pupuk organik itu Bapak campur dengan Pupuk kimia juga Gak apa-apa Pak Ya bisa Bapak Gabung dengan NPK 16 Ini nanti Umur 10 hari Sudah dipupuk Pak Kalau bisa Oh gitu Ya ini kan baru Empat malam nih Empat malam Ya enam malam lagi Bapak Siapkan pupuknya Nah nanti Kalau untuk pupuknya Dalam perember ini Bapak kasih Lima sendok NPK 16 Ya Bapak kasih NPK 16 Lima sendok kesini Lalu pupuk yang dari saja Itu satu gelas Masuk kesini Supaya timunnya maksimal Bapak Supaya joss nantinya Nah seperti ini Bapak Kita Buat Drip irigasi ini Tujuannya Supaya Setok air Tetap ada Pada tanaman kita Bapak Jadi secara perlahan Air ini Nanti akan menetes Ke tanah Tapi Secara perlahan-lahan Jadi Kalau misalkan kita Isi dengan air Di sore hari Insya Allah Sampai pagi Ini masih ada Nah nanti besok Kita tinggal isi lagi Nah saya sarankan Untuk Bapak Yang di pegunungan Seperti ini Usahakan Membuat tampungan air Bapak Ya nanti Bapak Buat tampungan air Jadi supaya Untuk mengisinya Mudah Nah Kalau misalkan Bapak Enggak mau Menggunakan ini Mungkin Bapak Sulit mendapatkan ini Bisa diganti Dengan bambu Bapak Bambu bisa Ya nanti Di bagian bawahnya itu Bapak bolongin Dengan paku Ya bisa Satu lubang Atau dua lubang Bagian bawahnya Nah contohnya Seperti ini Nah misalkan Ini bambu besar Bapak ya Nah Bapak Gergaji bagian sini Lalu nanti Disini Bapak Lubangin dengan paku Lakukan seperti ini Tadi Kita bayangkan Itu bambu besar Gitu ya Nah kan Bisa bambu disini Bawahnya Dibolongin pakai paku Lalu nanti Kita isi lagi Dengan air yang seperti ini Cuma beda bahan aja Bapak Kalau pakai ini Kan lebih awet Kalau pakai bambu Agak kurang awet Cuma fungsinya Sama Bapak ya Untuk memenuhi Kebutuhan air Pada tanaman timun Terima kasih Ini saya Dibantu Bikin tabungan air Untuk Menyanat Tanaman timun Ya Alhamdulillah Bapak Soalnya saya itu senang Bapak ya Tanaman timun Bapak ini Tumbuh Itu yang tanggung jawab Saya yang besar Soalnya kan Kita waktu Bagi dua benih Itu kan Kesini saya bilang Nanti saya mau kesini Hari Minggu Tapi saya lebih Awal kesininya Bapak Hari Jumat Saya langsung Ini lihat Alhamdulillah Tapi tumbuh Ya enggak harus Hari Minggu Dan Bapak juga Enggak hari Minggu Nanamnya ternyata Hari Senin Hari Senin Bapak nanam Dan Alhamdulillah Hari Jumat sudah tumbuh Nanti Bapak buat tandon Lalu Nanti ngisi airnya Dari tandon itu Kan disini Biasanya tuh Kalau hujan tuh Air mengalir banyak Nah bisa dari Air dari sini aja Dari tanah aja Kita tampung gitu Itu udah ada Oh udah ada juga Oh udah ada lubang ya Iya kita tinggal Tinggal ngasih Plastik aja Plastik aja Oke Bapak terima kasih Saya mau permisi Saya mau pulang Iya Alhamdulillah sudah tumbuh Saya permisi Bapak ya Oke teman-teman Terima kasih Semoga Drip irigasi tadi Menginspirasi Teman-teman semua Kalau tidak ada Botol seperti ini Bisa diganti Dengan bahan lain Contoh dengan bambu Oke teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Sampai jumpa